Sebenarnya saya bukan bercerita tentang terjadi pembunuhan bukan, tapi saya bercerita tentang ini loh intinya sebenarnya kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan saya tentunya Harry Susanto di channel saya teman-teman Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensufut sana saya sehingga saya dapat terus berselamat lagi untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya Teman-teman semuanya kebetulan pada hari ini saya sedang dengan Kang Yoris nih ya Maksud saya pada kesempatan sore hari ini mungkin teman-teman juga menjadi sebuah pertanyaan ya Teman-teman bahwa pada saat video hari kemarin ya wawancara dengan Kang Yoris ada yang menanyakan itu pada saat video awal di TKP Kang Yoris mengatakan bahwa disitu menggunakan kunci otomatis yang dikendalikan lewat handphone Lalu pada saat kemarin itu Kang Yoris mengatakan sebenarnya memang tidak ada apa namanya kunci otomatis lewat handphone itu Nah untuk itu mari kita tanyakan lagi kepada Kang Yoris ya Nah Kang Yoris nih biar semuanya jelas ya Teman-teman semuanya sengaja saya tidak menggunakan masker tapi saya protokolir tetap dijaga ya Tujuannya adalah agar penjelasan ini lebih jelas ya Kang Yoris Teman-teman juga bisa melihat Kang Yoris dengan jelas juga Nah ini yang saya tanyakan kepada Kang Yoris Ini mungkin Kang Yoris juga tahu betul karena saya juga sendiri tahu betul ya bahwa itu adalah suara saya Pada saat liputan awal di TKP Cuma waktu itu kita tidak di shoot kitanya karena memang saya fokus kepada TKP Cuma pembicaraan itu sangat jelas antara Kang Yoris dengan saya dan saya menanyakan tentang otomatis mobil itu Dan waktu itu memang Kang Yoris mengatakan bahwa bisa dikendalikan oleh HP Mungkin untuk lebih jelasnya nanti juga Kang Yoris bisa melihat ya di channel saya maupun di channel yang lain terkait hal itu Tapi mungkin benar ya itu kan suara kita ya Kang Yoris Nah lalu pada saat kemarin Kang Yoris juga mengatakan sudah klarifikasi sih sebenarnya Cuma mungkin antara yang pertama dan yang kedua itu kan sedikit berbeda Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman alasannya kenapa sih gitu kan Jadi berbeda atau seperti apa supaya memang jadi lebih terang-beneran gitu Kang Yoris Nah kalau ini mungkin saya akan memperklarifikasi soal itu Mungkin pada saat waktu di TKP itu mungkin saya grogi ya Jadi kita berpikiran kita kaget suasana kaget suasana kita lagi berduka gitu kan Ya campur aduk gitu jadi kita gak berpikiran apapun gitu waktu itu ya Ya mungkin saya agak inilah gitu tapi kalau misalnya untuk disebutkan apakah kunci otomatis atau ada atau tidaknya kan gitu sebenarnya itu enggak ada sama sekali enggak ada kunci otomatis Iya tidak ada ya tidak ada itu cuma kunci manual seperti mobil biasa ya Nah mungkin ini cuma sedikit lagi nih ya karena memang ada di ikan apa nama penjelasan ada ikan Yoris sendiri Cuma pada saat itu nyeleneh gitu seolah kan memang saya juga tidak mengesut kita ya Iya iya kita juga memang fokus teketek HP ya tapi pada saat itu memang obrolan itu dijelaskan secara gamlang bahwa eh Kak Yoris itu ya itu kan tidak bisa katanya karena memang mancur otomatis Nah inilah mungkin yang menjadi teman-teman itu bertanyaan wajar 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 memang wajar sampai-sampai saya mungkin begini Kang Yoris ya ini mah candanya nih ya kata-kata saya tekan kemarin pihak kepolisian ada tes kebohongan ya kata-kata saya tekan Yoris nih nomornya ya berapa nih lulus nggak ya terus kebohongan ya Mungkin tapi itu ya ya untuk penjelasannya itu mah itu ya udah kunci manual kunci manual ya Oke untuk penjelasannya seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Yoris ya mungkin nih sekali lagi nih terkait kunci otomatis itu seperti itu Nah terus ada lagi yang kedua nih Kang Yoris kita juga semua tahu bahwa beberapa saat setelah kejadian bahwa Kang Yoris pernah ada sebuah puisi ya di Facebook dan sekarang mungkin otomatis sudah dihapus ya lalu ini kalau saya secara pribadi melihat apa namanya puisi tersebut gitu kan ya saya sedikit merinding juga sih sebenarnya itu bagaimana tuh karena apa karena yang meninggal itu kan bisa dikatakan adik ibu ya jadi saya sedikit merinding juga itu mungkin bisa dijelaskan oleh oleh Kang Yoris Nah untuk di Facebook itu sebenarnya orang-orang pasti melihat itu tidak secara keseluruhan ya gitu kan sebenarnya itu juga puisi bukan dapat saya sebenarnya itu copy paste biasa dari Facebook lain tapi ini pasti mengena gitu kan sebenarnya saya bukan bercerita tentang terjadi pembunuhan bukan tapi saya bercerita tentang ini loh intinya sebenarnya kita itu misalkan itu kan dari kata-kata pertama kan telanjang-telanjang terus sampai ke ya kita pasti meninggal kan gitu kan terus pasti ada kecemburuan ada gimana gitu kan nah itu sebenarnya itu ungkapan apa ya ya kita sebenarnya itu simpulannya itu terakhir itu jadi kita itu harus apa kita itu hidup harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya itu sebenarnya simpulannya dipergunakan sebaik-baiknya jadi kita itu harus menjadi orang baik itu sebenarnya nah teman-teman seperti apa yang dijelaskan oleh Kang Yoris nih langsung ya bahwa teman-teman boleh saja apa namanya sudut pandang ya dalam arti sudut pandang menyikapi sebuah puisi yang memang waktu itu betul kan diakui ya tetapi kan cara pandang dan sudut pandang seseorang itu berbeda ya dalam apa namanya dalam menyikapi sebuah persoalan atau sebuah bahasa ya iya bahasa terkait puisi yang memang di tulis oleh Kang Yoris tadi dijelaskan bahwa itu sebenarnya copy paste jadi dia mengambil dari Facebook dari Facebook ada dari orang lain juga mungkin karena memang mirip mungkin karena memang kebetulan cocok ini menurutkan Yoris ya jadi di copy paste dan di upload oleh Yoris sekali lagi terkait mungkin cara pandang teman-teman semuanya ya betul itu seperti apa itu sebenarnya boleh-boleh saja tapi mungkin Kang Yori disini jelaskan bahwa sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan ya bahwa kita itu hidup itu harus bener-bener harus baiklah jadi orang jadi orang baiklah nah katanya hidup itu harus menjadi orang yang baik nah itu yang dijelaskan oleh Kang Yoris ini terkait apa namanya tadi puisi ya Nah mungkin untuk soal itu mungkin itu saja ya kami udah jadi untuk apa namanya tadi terkait klifikasi kunci dan terkait apa namanya tadi puisi puisi nah mudah-mudahan penjelasan ini sekarang lebih jelas lagi lebih terang beneran lagi kepada teman-teman semuanya sudah dijelaskan oleh Kang Yoris demikian teman-teman semuanya dari saya hari Susanto tapi sebelum teman-teman pergi silakan untuk subscribe terlebih dahulu like comment dan juga share tentunya ya demikian dari saya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh